Halo para sahabat pencerita WAO Saya disini akan berbagi tentang tips membunuh monster level 22 Dengan level para jurid 6 atau istilahnya disingkat T6 Jadi ini ketika kita sudah level 19 Ini harusnya kita sudah bisa membunuh level monster 22 Nah bagaimana cara set dropnya Oke tentunya dalam hal membunuh monster Itu tergantung dari teknologi kastil kita Di samping itu juga jumlah pergerakan yang kita miliki Nah kalau kita level 19 dan arena Nah pelatihan kita level 19 jadi jumlah pergerakan bentaranya itu Sudah mencapai ya 78 ibu ya Nah disini saya akan mencoba men-set ya Cara membunuh monster level 22 Dengan apa Prajurit level 6 Set ini sebelumnya saya udah berformasi semuanya Tapi disini saya akan saya tulang yang nomor 8 Ini ya jadi Ini saya tidak pakai Orang lagi ini Graverway kita bisa pakai sekitar 10.000 Ya Lepas dikit gak apa Ini Kalau free Ya Ini kita untuk memanah Pemanah ini Bisa kita pakai sekitar 15.000 Ya Atau kita kurangi sedikit gak apa 15.000 aja Nah yang paling penting adalah disini Penyihirnya Terus kita Fully Ya Ini kita bawa 50 Kemudian Untuk pengecohnya jangan lupa Ini kurangi dulu Ini untuk pengecohnya cukup Satu saja Ya Ini kalau saya baru punya Ngelekatnya ngeleko 5 Oke Ini Jumlahnya udah penuh Disini Kemudian ini Tempatan parangnya Ya Oke Kalau sudah Kita simpan Oke Ya Oke Setelah kita set drop Tadi Maka selanjutnya Adalah kita uji coba Untuk penyerang Monster ya Kita cari dulu Monsternya Ya Ini ada Kita coba Oke Kita coba Serang tadi Set Nomor 8 ya Ini jumlah pergerakannya Ya Nampak curinya Masih Oke Selanjutnya Kita berangkat Kita Sambil Sisa Percari dulu Ini karena teknologinya Masih kecil Jadi Kecepatan serang Monsternya Juga masih Lambat Semoga berhasil Oke Ternyata berhasil Kita lihat Ini Ternyata berhasil Kita bisa Lihat reportnya Lagi Disini Ya Coba kita Play hasil reportnya Ini kita lihat Hasil reportnya Tadi ya Jadi Panterinya Sebelum dibuka Kita mati Ya Nah Itu Monster Sekali serang Yaitu adalah 3500 Ya Harusnya Tadi kita Lebih sedikit Sekitar 10 reportnya 11 11000 Ya 11000 Lebih sedikit Supaya Bisa menahan Empat kali Tapi ini Karena teknologinya Juga cukup Lumayan Jadi Bisa Membunuh Monster Oke Mungkin Itu saja Tips Saya yakin Banyak Pemain yang Sudah tahu Berkaitan Dengan Tips ini Tapi Saya ingin Berbagi Untuk Pemain Yang Pemula Yang Mungkin Butuh Penjelasan Bagi Pemain Pemula Yang Butuh Penjelasan Semoga Video ini Dapat Membantu Dan Sampai Ketemu Di Video Tips Berikutnya Pemula